Pembangunan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara menggelar orasi di simpang 4 XMTQ Kendari Senin Siang. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara segera menahan Direktur PT Virtu Dragon Nikel Industri dan PT Pelabuhan Muara Nusantara setelah berkas perkara dua pimpinan perusahaan pertambangan di Morosi itu dilimpakan Polda Sutra. Mahasiswa menyebutkan PT Virtu Dragon Nikel Industri membangun smelter di Morosi Kabupaten Konawe menyalahi aturan. Mahasiswa juga meminta PT Virtu Dragon Nikel Industri menghentikan pembangunan smelter di Morosi. Pemunjuk rasa berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak menunda penahanan Direktur PT Virtu Dragon Nikel Industri dan PT Pelabuhan Muara Nusantara karena diduga telah melakukan kejahatan lingkungan. Dari Kendari Rahmat Buhari memberitakan